MP dan HH, pasangan kekasih ini akhirnya ditangkap polisi saat berada di Indekos di Kelurahan Wumialo, kecamatan kota tengah kota Gorontalo. MP dan HH ditangkap karena kerap kali melakukan aksi pencurian di rumah warga. Barang bukti yang diamankan berupa 6 unit televisi, tabung gas, kompor gas, ponsel, serta sejumlah barang elektronik lainnya. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang kehilangan uang tunai serta ponsel. Sejak September 2022, pasangan kekasih ini berhasil membobol sebanyak 12 rumah warga di wilayah Gorontalo. Dari pengakuannya, pasangan kekasih ini nekat melakukan pencurian karena himpitan ekonomi. Untuk saat ini sudah 12 TKP, kemungkinan bisa berkembang karena masih kita cari-cari apakah memang ada. Kemungkinan juga di luar wilayah hukum kita. Motif dari pelaku pencuriannya apa? Motifnya yang jelas bahwa dia kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan yang jelas ini adalah juga residivis pernah di Sulawesi Tengah. Kedua-duanya itu? Salah satunya. Kedua pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo. Terima kasih. Terima kasih.